Halo semuanya, halo guys, apa kabar? Halo teman-teman yang baru bergabung di Terat Positif, selamat datang Semoga kamu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia Temanya kali ini, seseorang yang saat ini menyesal karena berpisah dengan kamu Ada energi seseorang yang sangat menyesal berpisah dengan kamu Ini general reading, pembacaan kartu energi banyak orang Bersifat umum, bersifat general, hasilnya bisa cocok, bisa juga tidak Bisa resonate, bisa juga tidak Bisa saja ada energi yang kebolak-balik atau vice versa Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan resonate teman-teman Berarti energinya bukan untuk kamu, tapi untuk yang lain Ya disini hanya sekedar fun reading, ini hanya sekedar prediksi saja Kepastian itu hanya milik yang maha kuasa So disini aku mengharapkan sekali untuk teman-teman bisa bersikap bijak Dalam menyikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan di video ini Ya kita akan lihat disini energinya Seseorang yang menyesal ketika berpisah dengan kamu Seseorang yang menyesal ketika berpisah dengan kamu Oke disini aku tarik dulu kartunya Lalu membacakan setiap energinya ke kamu Ya, I'm sorry Aku melihat disini ada sebuah reaksi Yang dimana orang ini kayak berpasrah ya Dia disini kayak masih butuh jawaban Masih sepertinya butuh masukan Ya, masih mencerna gitu Masih menunggu Kenapa ya? Kok aku bisa pisah sama kamu? Gitu ya Jadi ini ada energi yang masih kayak Gak tau Ya Masih kayak Belum siap sih Sebenernya Kayak belum terima Selain itu disini aku melihat Apa yang terjadi antara kalian ini Aku kurang tau ya Cuma dia kayak banyak introspeksi dari Kesalahan-kesalahan di masa lalu Atau kesalahan-kesalahan baru-baru ini Dia kayak Kenapa aku bisa sejahat ini? Kalau memang dia di luar yang disini Memulai masalah Sehingga pada akhirnya Kalian pisah Ya Dia bertanya-tanya seperti itu teman-teman Tapi kalau misalnya ya Ini memang kalian berpisah dikarenakan keadaan Ya Dia menyesali keadaannya Dan sekarang ini dia kayak mencoba untuk Lebih membumi ya Apa sih yang harus aku introspeksi dari diriku? Gitu Kayak lebih Menyadari diri sendiri Disini coba kita lihat Apa kira-kira penyesalan dia Terhadap kamu? Ya Apa kira-kira penyesalan dia Terhadap dirimu? Penyesalan dia kepada kamu Oke Nah orang ini kayak masih ngeblok diri ya Dalam arti disini Dia kayak masih punya obsesi di hubungan ini Di hubungan yang dimana Ini hubungan yang mungkin dia sendiri yang mengakhiri Ya Namun disini teman-teman Dia kayak pengen kembali sih Ingin memperbarui hubungan sama kamu Karena disini ada renewal New peace Ya Tapi muncul disini kayak serba salah Ada rasa gengsi Ada rasa ya Dimana ini kayak egonya tinggi Tuh ya Apalagi penyesalan dia terhadap kamu Heartbroken Sebenarnya disini dia tidak ingin pergi dari kamu Ya Rasa cintanya Rasa sayangnya sebenarnya Masih sama seperti dulu Tapi ya kayak orang yang udah kadung malu Gimana sih gitu ya Dia ngerasa Kayaknya kamu gak mungkin deh maafin aku Atau mungkin kurasa aku juga gak mungkin Untuk datang lagi ke kehidupan kamu Karena sudah terlanjur ya Sudah terlanjur disini Caraku Sikapku itu membuat kamu sakit Ya Heartbroken Sakit hati Dia disini mencoba untuk tampak terlihat kuat Ya Tampak tidak terjadi apa-apa Disini terlihat senyum ya Kayak gak ada masalah Tapi dibalik itu dia masih galau Dia rapuh Dan sepertinya merasakan Yang namanya kekosongan Kehampaan Kesepian tanpa kamu Jadi dia ini Tidak menunjukkan Sepenuhnya perasaan dia yang sebenarnya Ya Not showing true feelings Dia tidak menunjukkan Perasaan dia yang sebenarnya Dimana dia merasakan galau Dia merasakan kekosongan Kehampaan Kesepian ya Jadi apa yang dia rasakan Itu tidak ditunjukkan Di depan orang lain Ya Dia sembunyikan rapat-rapat Jangan sampai orang lain tahu Gitu Karena kalau di satu sisi Orang lain tahu Yang ada Makin membuat dia Merasa sangat tertekan Semakin membuat dia Jadinya overthinking Ya Malu dong Gitu Kan gengsinya gede nih Gak mau terlihat lemah Di depan orang lain Oke Sunglasses Entah dia atau kamu yang melakukan Gaslighting dalam hubungan ini Dalam kedekatan ini Tapi yang jelas Ini membuat dia Membuat fokusnya terpecah-pecah Karena masih ada Sisa rasa untuk kamu Di sini dia masih belum bisa Melepas bayangan-bayangan kamu Teman-teman Jadi Sesekali memperhatikan kamu Ada di sini yang masih saja Stalking-stalking kamu Di social media Ada juga yang mencari-cari tahu Kabar kamu ya Kira-kira Si A kabarnya gimana ya Hebat ya Hidupnya sudah berubah Sekarang Hebat ya Hidupnya sudah bahagia Sekarang Sudah mapan Sudah sukses Apalagi nih Orang yang pernah Memandang kamu sebelah mata Orang yang pernah Meremehkan kamu Yang pernah merendahkan dirimu Ini terkejut Melihat dirimu yang sekarang Teman-teman Ya Sangat terkejut Nah Kamera Rasa bersalah Dan rasa penyesalannya Ini membuat dia kayak Ternyata benar ya Apa yang kamu katakan ke aku Ternyata ucapan kamu Betul adanya Aku begitu sepele Denganmu Sehingga Tidak mempedulikan Kata-katamu Tidak mengindahkan ucapanmu Dan ini terkhusus Untuk orang-orang Yang menyakiti kamu Ya Dan beberapa ini Ada yang punya Kenangan indah bersama kamu Ini ada yang menyesal juga ya Terkadang dia masih mengingat Ingat kembali momen-momen Saat kalian dekat Saat kalian bersama Ada yang pengen Mengulang kembali Kenangan-kenangan itu Tapi yang dia rasa Ya Kayak gak mungkin lah Sekarang kita sudah Tidak Satu frekuensi Kamu menjadi versi terbaik dirimu Sedangkan aku Masih gini-gini aja Jadi dia kayak ngebatin ya Teman-teman Learn from the past Ya Dia kayak ngebatin Ya aku jadikan Masa lalu ini Sebagai pelajaran terbaik Untukku Kita lihat lagi Energi dia ya Apa yang dia rasakan Setelah berpisah Dengan kamu Ya Energi update Terbaru Dari dia Apa yang dia rasakan Setelah berpisah Dengan kamu Ini agak-agak susah Teman-teman Kita ulang lagi Apa yang dia rasakan Apa yang dia rasakan Ketika berpisah Dengan kamu Oke The lovers Page of cups Four of cups Ini energi galau Kebanyakan Seven of pentacles Two of swords Eight of pentacles Queen of wands King of swords Kita lihat Bottom of the deck Ada kartu Three of wands Ini ada beberapa Di antara mereka Yang kayaknya Masih aja menunggu kamu Gitu Jadi aku melihat Disini ada energi Yang namanya Energi seseorang Ingin adanya Sebuah pertemuan Dimana disini Ingin memeluk kamu Untuk melepas rindu Gitu ya Ya udah gitu At least Aku mau menjelaskan Sesuatu nih Sama kamu Page of cups Four of cups Selain itu Selain itu aku melihat Juga disini Ya selain dari Masalah internalnya Dengan kamu nih Dia juga kayaknya Nggak konsen kerja Jadi kayak Membuat hidupnya itu Disini juga Jungkir balik ya Teman-teman Membuat hidupnya itu Kacau Kayak lagi banyak masalah Ya itu bisa Dikarenakan Energi kamu juga At least itu Dimana energi positif Kamu Udah nggak ada lagi Di dianya Mungkin ya Kalau dia sama Dengan kamu Hidupnya dipenuhi Dengan yang namanya Rezeki Ya Ada kartu Age of pentacles Hidupnya dipenuhi Dengan rezeki Hidupnya disini Lebih tenang ya Namun disaat Dia tidak bersama kamu Dia tidak bisa Menghandle Masalahnya sendiri Tuh Makanya ini banyak Merenung Banyak galau Saking rindunya Ke kamu Ya Jadi disini Kayak punya masalah Yang nggak ada Solusinya Dalam arti Begitu sih Teman-teman Sehingga itu Berakibat Buruk ya Terhadap Pekerjaan dia Terhadap Kehidupan dia Ini konteksnya Di luar cinta sih Ya Berakibat buruk Terhadap hubungan dia Mungkin dengan keluarga Mungkin dengan Teman-temannya Dengan Rekan bisnisnya Ya Saya jadi Jadi bisa dikatakan Disini dia Sangat menyesali Sekali Kita lihat lagi ya Energinya Energi dia Yang sangat Menyesal Berpisah Dengan kamu Energi Seseorang Yang berpisah Dengan Kamu Ini sih Menyesal banget Dia Karena disini Ini muncul di kartu Wajah-wajahnya Ini Gambar-gambarnya Wajahnya Murung semua Lagi merenung Menyesal Gitu Ya Ini lagi Kayak Berfikir ya Kamu lihat Kamu perhatikan Wajahnya Bener-bener Merasa Menyesal Berpisah Dengan kamu Ada kartu King of Swords Four of Swords Disini Jelas sekali ya Ini kelihatan Sekali Ada energi Yang terblok Gitu ya Ada mental blocking Disini Dimana ada Sesuatu Yang dia sesali Tapi dia Tidak cukup Puas Untuk menerima Makanya Aku bilang Tadi di awal Ada yang kayak Belum ikhlas Gitu teman-teman Sampai mungkin Dia disini Bisa komunikasi Lagi sama kamu Dia bisa Ngobrol lagi Sama kamu Dan dia Pengen memang Punya tujuan Untuk kembali Ya Baru deh Gitu ya Yang namanya Orang menyesal Pasti pengen Kembali Ada kerinduan Untuk Bisa kembali Atau sekedar Komunikasi Bertemu Gitu ya Aku melihat Yang dia rasakan Sekarang ini Kayak sakit Banget Bisa sakit Fisik Bisa juga Kayak sakit pikiran Energinya dia disini Penuh dengan Kekecewaan Penuh dengan Amarah Kesel Tapi keselnya Bukan Sama kamu Keselnya itu Dia kayak Kesel kepada Kondisi Kesel kepada Situasi yang terjadi Dan disini kayak Kesel juga Sama dirinya sendiri Dia kayak ngebatin Kok aku bisa gitu sih Kok nasibku bisa jadi Begini sih Sekarang gitu ya Kartu death Six of wands Karena disini Ada muncul Kartu death Teman-teman Ini aku Gak tau ya Kalaupun mungkin Kalian disini Punya pasangan Yang sudah Berpulang Maaf nih Ya Maaf banget Punya pasangan Yang emang Sudah gak ada Jadi disini Aku mau bilang Sepertinya Kepulangannya ini Penuh dengan Penyesalan Atau mungkin Mantan kamu ya Jika kamu Ketemu dengan Seseorang atau Mantan kamu Yang udah Terlebih dulu Berpulang Maka dia Berpulangnya ini Dengan rasa Penyesalan Yang sangat dalam Jadi kalau aku Bisa kasih saran Sebaiknya Kamu ikhlasin aja Namun seandainya Disini dia masih hidup Disini dia berusaha Untuk pengen hidup Kembali Dalam arti Jiwanya hidup Kembali Semangatnya pengen Hidup kembali Cerianya hidup Lagi Karena tampak Kamu itu Ternyata Susah Yang dirasakan Tampak Kamu itu Rasanya Kosong Hampa Karena ada Waktu juga Yang gak bisa Diulang Aku ngerasa Dia kayak Bersusah payah Si teman-teman Dia lagi berusaha Untuk kembali Bangkit Dia berusaha Untuk kembali Tenang ya Dengan dirinya sendiri Mencari ketenangan Atau mungkin Di saat dia Mengerjakan sesuatu Banyak sekali Disini Dianya kayak Memblok pikirannya Sendiri Terblok gitu ya Sehingga disini Dia kayak gak fokus Apalagi yang dia Rasakan Kita lihat The Moon Nah Kalau bicara Kartu The Moon Disini ada perenungan Dalam arti Ya dia itu Kayak banyak belajar Banyak merenung Semakin kesini Dia tahu Tindakan apa yang salah Dan tindakan apa yang benar Tuh The Hierarch Dan aku melihat Saat ini Dia kayak banyak berubah ya Banyak berubah Menjadi orang Yang tidak lagi Ekois Disini lebih Kayak udah ngerti Lebih paham gitu Kondisi kamu yang pernah Berkorban untuk dia Itu kayak apa Dan ya Apabila disini Dianya Mungkin saat ini Sudah punya pasangan lain Justru disini Yang lebih berkorban Dialah untuk pasangannya Ya Dia yang lebih banyak Berkorban untuk pasangannya Kalau aku lihat disini Karena disini Karena disini ada muncul Kartu Three of Cups Mungkin beberapa Diantara mereka Ada yang sudah punya pasangan Ya Yang dulunya Kamu lebih banyak Berkorban sama dia Justru ya Ini muncul Kartu Justice Ada sebuah keadilan The Magician Posisinya kebalik Teman-teman Ya Bisa dikatakan begitu Mungkin beban kamu disini Sudah lepas Sudah hilang Tapi justru sekarang Dia yang harus berkorban Untuk pasangannya Jadi posisinya dia itu Ya Pasangannya itu Kayak nambah beban Sama dianya Gitu ya Yang mungkin dulu Kamu itu orangnya Yang dianggap Untuk melayani dia Kamu yang lebih Kasih service Ke dianya Dalam arti Kamu nurut sama dia Kamu sayang banget Sama dia Tapi disini Dia tidak memanfaatkan Atau menghargai Kamu Sebagai pasangannya dulu Gitu ya Disini dia kayak Nggak menghargai Momen itu Kesatu tujuan Malah yang ada Mungkin dia disini Lebih memilih orang lain Yang sebenarnya Tidak lebih baik dari kamu Jadi disini Bisa kita lihat ya Dia kayak Baru belajar Dia kayak Baru menyadari Gitu Jadi misalnya Selama ini Dia bermimpi Ya Bermimpi Tapi tiba-tiba Kayak terbangun Gitu Ada sesuatu hal Yang bikin dia Tiba-tiba terkejut Tersadarkan Yaitu dimana Pasangan dia Ya Pasangan yang Menambahkan beban Di dalam hidup dia Makanya dia disini Energinya ada yang Nggak happy Sehingga disini Dia kayak ngerasa Oh iya ya Ternyata Kamu banyak benernya Kamu banyak baiknya Sekarang aku harus Lebih bersikap Dewasa Aku lebih banyak Belajar dari ini Semua Begitu Coba kita lihat Teman-teman ya Kita lihat Untuk di pembukaan Terakhir Apa yang terjadi Kedepannya Kira-kira Apa yang terjadi Kedepannya Kalau aku melihat Disini Dia akan Atau mungkin Dia ingin Menjalin silaturami Menjalin Sebuah Kekeluargaan Lagi Sama kamu Kekeluargaan Dalam arti Kedekatan lagi Dia Pingin Menghilangkan Segala Aspek-aspek Yang negatif Dalam hidupnya Dia Berarti ada Perubahan Lagi-lagi ya Jelas Ada perubahan Disini Nah Dia kayak Pingin Sebetulnya Datang Sama kamu Dimana Kayak Ibaratnya Datang Dari jauh Dia Menyesali Dia Pingin Sembuh Dari masalah Ini Pingin Selesai Pingin Hidup Tenang Pingin Ceria Lagi Ya Dan disini Dia ingin Menyampaikan Bahwa Cinta yang Baik Adalah Karena Saling Rasa Percaya Ada Rasa Kepercayaan Disini Dia ingin Sepertinya Membuktikan Pada Kamu Bahwa Dia Menjadi Orang Yang Bisa Lebih Dipercaya Ketika Dia Datang Lagi Kepada Kamu Ya Wheel of Fortune Ace of Cups Jadi Teman-teman Kalau Aku Lihat Disini Beberapa Masih Ada Di Antara Mereka Yang Memanifestasikan Kamu Melalui Doa Ya Dan Ini Kayak Apa Ya Ada Satu Hal Yang Dia Lakukan Kepada Kamu Tapi Ini Bukan Hal Jelek Loh Ya Ini Kayak Sebentuk Ritual Namun Gak Kasat Mata Yang Dimana Ini Bertujuan Untuk Menarik Kamu Supaya Kamu Ingat Supaya Kamu Sayang Sama Dianya Atau Mungkin Sekedar Diberikan Keberanian Sama Dia Gitu Ya Ketika Nantinya Menghadapi Kamu Karena Yang Aku Lihat Disini Begitu Pinginnya Dia Ya Pingin Banget Gitu Dia Kayak Bilang Aku Menyesal Aku Pingin Banget Gitu Ya Tau Tau Kabar Kamu Gimana Sekarang Aku Pingin Sekali Bertemu Ngomong Langsung Sama Kamu Pingin Minta Maaf Pingin Berdamai Tapi Yang Aku Lihat Disini Beberapa Diantara Kamu Dan Mungkin Kayaknya Banyak Diantara Kamu Ini Buat Kamu Kayak Udah Telat Ya Teman Teman Ya Cara Dia Ini Kayak Rasa Kamu Udah Telat Gitu Kenapa Nggak Saat Itu Aja Minta Maaf Kalau Mungkin Saat Itu Minta Maaf Emosi Aku Amara Aku Nggak Separah Yang Sekarang Tapi Kita Lihat Nanti Kita Nggak Akan Pernah Tahu Prosesnya Mungkin Kamu Mungkin Bisa Jatuh Cinta Lagi Kita Nggak Pernah Tahu Dan Disini Aku Pengen Bilang Penyesalan Dia Adalah Dia Belum Bisa Mendapatkan Seseorang Yang Lebih Baik Daripada Kamu Kalau Dulu Dia Harus Dilayani Sama Kamunya Sekarang Dia Yang Harus Melayani Dan Ini Dia Harus Kuat Banting Harus Tahan Banting Dan Itu Dia Nggak Bisa Makanya Disini Banyak Diantara Dianya Ini Mereka Mereka Ini Yang Nggak Happy Dia Baru Menyadari Bahwa Kamu Adalah Satu Satunya Orang Yang Sangat Mengerti Dengan Dianya Gitu Jadi Ini Bentuk Rasa Penyesalan Dia Setelah Berpisah Dengan Kamu Teman Teman Ya Ini Aku Kembalikan Sama Kamu Lagi Keputusan Tetap Di Tangan Kamu Ya Karena Kamu Yang Menjalani Kamu Yang Lebih Paham Keputusan Tetap Ada Di Tangan Kamu Cuma Aku Ingetin Bagaimanapun Kita Sebagai Manusia Tetap Harus Ada Saling Mengampuni Saling Maaf Memaafkan Karena Itu Bertujuan Untuk Diri Kita Sendiri Juga Agar Kita Mendapatkan Ketenangan Kita Mendapatkan Kedamaian Dan Justru Ya Membuka Pintu Rezeki Juga Sama Kita Gitu Ya Oke Guys Untuk Jodiak Disini Kenceng Banget Fire Sign Teman Teman Ada Leo Sagittarius Aries Dilanjut Dengan Libra Capricorn Virgo Pisces Scorpio Aquarius Ini Bisa Energi Acah Ya Sekian Dulu Readingan Kita Kali Ini Ambil Yang Positif Namun Buang Dari Sisi Negatif Jangan Lupa Menyerahkan Segala Sesuatunya Kepada Yang Maha Kuasa Ya Kemanapun Kamu Melangkah Serahkan Semuanya Kepada Yang Maha Kuasa Supaya Kamu Diberikan Kekuatan Dan Supaya Langkah Mimpi Mimpimu Apa Yang Menjadi Harapan Kamu Itu Diri Dohi Ya Dipimpin Dibimbing Kemanapun Kamu Melangkah Semoga Kamu Dipertemukan Dengan Orang Orang Baik Dan Teteplah Menjadi Orang Baik Hidup Penuh Dengan Sukacita Dan Rezekimu Berlimpah Kamu Dianugerahi Jiwa Yang Sehat Tubuh Yang Sehat Dan Pikiran Yang Sehat Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Saya Share Video Sampai Ketemu Di episode Selanjutnya Bye